Intro Assalamualaikum salih dan salihah Peguru sedang berada di sawah nih Masya Allah indah sekali ya alam ciptaan Allah SWT Wah disana ada pak petani Peguru jadi teringat gerakan yang berhubungan dengan petani Yuk kita bergerak bersama Alhamdulillah Peguru sudah ada di kelas Yuk kita bergerak bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Peguru Amanda Apa kabarnya? Soli dan salihah kelas 2 Apakah soli-soliah sehat dan tetap semangat? Masya Allah Peguru senang sekali bisa bertemu dengan soli dan salihah Sebelum kita mulai Yuk kita berdoa terlebih dahulu Semoga ilmu yang kita dapatkan Dan manfaat dan menjadi berkah Yuk angkat kedua tangannya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soli Amin Soli dan salihah Bu Guru tadi sudah mengunjungi sawah Siapa yang pernah melihat memandangkan sawah secara langsung? Indah ya soli-soliah Masya Allah Allah menjadikan bumi itu zalul atau mudah dijelajahi Dan bisat atau hamparan Dimana hal tersebut merupakan nikmat yang harus kita ingat dan harus kita syukuri Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 19-20 Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas Quran surat Nuh ayat 19-20 Soli dan salihah Hari ini kita akan belajar gerakan petani Kita belajar dan bergerak bersama ya Gerakan petani Gerakan anak laki-laki Pertama, tangan kanan memegang cangkul Tangan kiri melenggang Saat berjalan, tangan diayun maju mundur Gerakan anak perempuan Pertama, tangan kiri memegang bakul benih padi Tangan kanan melenggang Saat berjalan, tangan diayun maju mundur Gerakan kedua Anak laki-laki Angkat kedua tangan Ayun ke depan Kemudian tarik ke belakang Gerakan seperti orang mencangkul Gerakan kedua Anak perempuan Tangan kanan mengambil benih dari bakul Kemudian menebar benih Dengan gerakan tangan kanan diayun ke samping Gerakan kaki maju pelan-pelan Selanjutnya Gerakan ketiga Anak laki-laki dan anak perempuan sama Yaitu Bertepuk tangan Tiga kali Tepukan ketiga Kaki kanan diayun ke samping Kemudian Kedua tangan dan kaki diayun ke kiri Gerakan seperti Mengusir burung Soli dan soliha Ternyata kita bisa belajar dari gerakan petani Bahwa Untuk menghasilkan bahan makanan Tidak semudah yang kita bayangkan Kita harus menghargai Setiap makanan Yang kita makan Agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur Alhamdulillah Soli dan soliha Hari ini kita sudah mempraktikan gerakan petani Dari gerakan tersebut Kita bisa belajar bahwa Ada usaha dari tugas seorang petani Bagaimana dia bisa bekerja Untuk menghasilkan makanan Boleh dipraktikan kembali ya Soli dan soliha Dengan sering berlatih Insya Allah kalian pasti bisa Tetap semangat dalam belajar ya Soli dan soliha Semoga Allah selalu mudahkan Soli dan soliha dalam belajar Niatkan semua karena Allah ya Bu Guru Amanda tutup dengan doa Tafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik Maha suci engkau ya Allah Aku memujimu Aku bersaksi tidak ada sesembahan Yang berhak disembah kecuali engkau Aku minta ampun dan bertobat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!